Hai pertemuan ketiga metak automation di sini saya akan coba untuk instalasi Python atau Anaconda pada platform macOS ke disini saya menggunakan macOS serisnya adalah Hai monter ya di sini saya akan menggunakan ini pertama kita buka dulu Google di sini ini kita ketik aja Anaconda Ayo kita buka websitenya www.anaconda.com Hai nah disini kita pilih produk ya atau disini sebenarnya sudah otomatis ke-detect nih jadi kalau teman-teman buka anakonda.com disini akan otomatis ke-detect platform yang digunakan apa nah di karena disini saya menggunakan macOS maka disini forum macOS akan otomatis ke-detect sama kalau teman-teman menggunakan Linux misalkan disini akan otomatis dia ke-detect Linux dan begitu juga dengan Windows Windows juga nanti dia akan otomatis akan ter-detect disini oke disini saya tidak download lagi karena disini saya sudah mendownload ya Oke disini saya sudah download ntar saya coba buka ya disini saya sudah download Anaconda Oke disini saya coba buka aja langsung ya langsung Oke disini saya download untuk tahap instalasinya sangat mudah ya standarisasi mungkin mirip seperti Windows naik-naik saja oke kalau disini continue ya kemudian disini welcome to Anaconda 3 installer pilih continue aja ini pilih continue pilih continue kemudian disini pilih agree aja disini install for me oke sini untuk location-nya saya coba by default saja continue nah disini running package script jadi paket-paket yang akan di-install di-install disini sudah input semua untuk spider kemudian pi-champ dan juga untuk jupiter notebook jadi disini sudah input semua untuk running package script-nya oke kita tunggu ya tahap instalasinya disini masih running oke oke disini ada installer lowlight to access disini pilih oke saja disini less than or minute jadi tunggu beberapa menit ya untuk kita instalasinya sampai proses ini selesai oke anak-anak sudah selesai di instalasi disini kita kita pilih continue kemudian disini sudah input semua ya paket-paketnya dan juga disini sudah input pecam ide-nya oke disini saya close oke disini saya coba move to trust nah sekarang kita buka disini terminal ya oke oke kita buka disini terminal oke disini sudah set otomatis terbuka jadi teman-teman bisa cek disini versinya konda kita pilih konda oke kita lihat versinya disini yang sudah saya install yaitu versi konda 4.10.3 ya disini versinya tapi kalau teman-teman misalkan mau update bisa juga konda cek aja disini update konda nah kita bisa cek untuk package update-nya oke disini sudah sudah ada ya sudah ada versi yang baru yaitu 4.11.0 oke disini nah disini adalah versi yang lama saya 4.10.3 nantinya akan diupdate ke versi 4.11.0 oke jadi disini saya pilih yes saja ini otomatis dia akan update ya ke versi yang baru yaitu konda 4.11.0 dimana versi saya yang sebelumnya adalah 4.10.3 oke kita tunggu untuk sesinya disini 14.4 MB oke statusnya untuk prepare transaksi dan dan oke kita cek lagi disini untuk versinya konda konda 4.11.0 oke kita lihat versinya sudah otomatis update 4.11.0 oke disini saya sudah menggunakan konda 4.11.0 ya sekarang kita buka anak konda navigator kita bisa buka melalui terminal ini anak konda oke oke navigator nah ini kita bisa buka melalui sini kita bisa buka navigator anak kondanya melalui terminal oke nantinya saya install di network automation ini adalah bertahap ya teman-teman jadi nggak langsung langsung ke tujuan yaitu langsung setup di networknya disini saya coba jelaskan dulu untuk coding-coding di bahasa pemagraman python sampai dengan nanti tahap untuk network automation yaitu di perangkat Cisco Arista dan juga di beberapa perangkat firewall seperti FortiGate dan juga Palo Alto jadi teman-teman bisa mengikuti terus untuk lab ini dan juga nanti akan saya coba jelaskan untuk network automation di Gmail nanti lebih jelasnya nanti akan saya coba jelaskan namun untuk kali ini saya jelaskan dulu untuk bertahap oke ini saya link disini masih nunggu ya loading user kita tunggu untuk open nya sebenarnya nggak bisa nggak cuma di terminal ini ya teman-teman jadi nggak bisa nah ini udah muncul navigatornya teman-teman kalau mau buka navigator ini bisa melalui terminal dan juga bisa melalui GUI seperti yang saya jelaskan di sebelumnya dengan menggunakan Windows nah disini sudah muncul anak kona navigator aplikasi-aplikasinya yang sudah di install atau paket-paketnya yang sudah di install disini ada spider ada jupiter lab jupiter lab dan jupiter notebook ini adalah sama saja sebenarnya kemudian juga ada page-champ profesional nanti seperti biasa disini saya akan menggunakan jupiter notebook untuk editornya ya nah disini juga sama ada environment environment yang di install disini kemudian ada environment yang belum di install disini ada beberapa yang belum di install oke kemudian juga disini ada learning jadi teman-teman bisa menggunakan tutorial ini jika mengalami kesulitan kemudian juga disini ada community bisa mengajukan forum atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan trouble shooting pada anak konda atau pada python oke ini adalah tutorial instalasi di macOS disini saya menggunakan macOS monitornya ya oke disini sudah berhasil selanjutnya nanti akan coba saya labkan pada platform linux ya oke demikian yang saya labkan ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih